Intro Ya salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda satu jam ke depan dalam acara setitik pencerahan setitik pencerahan kali ini kita masih berbincang-bincang seperti episode yang lalu yaitu oncak-oncak tembung tetapi pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang pada perspektif tembang-tembang Jawa yang ada hubungannya dengan oncak-oncak tembung tetapi kita lanjutkan dulu tentang oncak-oncak tembung di episode yang lalu untuk itu narasumbernya juga masih tetap juga tidak asing lagi bagi kita semua Kirianto Angidali dan Pak Didik Sementarjo, sukai rawo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya pemirsa sebelum kita berbincang-bincang ada baiknya kalau kita hani sejenak dengan satu tembang berikut terima kasih telah menonton lingkungan yang harus diambil dan semangat terima kasih telah menonton dan masukkan Oh guna new on Oh Kenia teman tereto Maleng Atotan ono aram ring Mami No tutup Pan Seherno Ya kiriantok episode yang lalu banyak sekali pemirsa yang berpendapat tentang ketika-ketika kita berbincang-bincang tentang debat Ada yang mengatakan debat itu by skenario, by design Nah Tetapi sekarang kita berbincangkan Lalu apa sebenarnya fungsi debat seperti yang episode lalu Iya Segala sesuatu apalagi kalau itu penting ya Itu pasti ada skenario nya Itu pasti ada Makanya film pun kan juga ada sutradaranya Dan macam-macam Apalagi dalam kondisi yang nasional semacam ini ya Pasti orang-orang di belakangnya Luar biasa Kalau Mas Jiddi tadi kan mengatakan tentang Ada apanya Alia liwi apa Ada Membanyanya 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 Ini menjadi penting Bahkan Ini kan tidak pernah terpikirkan Ya Dalam kondisi begini ini supranatural ikut main Ikut main bukan hanya di negara seperti kita ini Negara maju itu loh Cenayang 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 itu main Sekarang itu sudah bertebaran tuh Dukun-dukun kata-kata gitu Dukun itu kan duduk agikun ya Bagaimana cara bicara yang baik Kun-kun yang baik itu bagaimana Ada Ada Di Amerika sendiri itu CIA itu ya Itu punya dukun Ya Ada yang disebut dengan apa Stargate Project gitu ya Itu kelompok dukun Ya Kelompok dukun Sehingga pada waktu dia perang Katanya begitu ya Dia tiba-tiba tahu bahwa Mas Samsun disana Bahwa beginian Dia tahu Hmm Ya Sehingga Eh Tim semacam itu dibutuhkan Logika Orang logika Yang menerjemahkan Ngomongannya Metafisika ini Jadi enggak Enggak Metafisika terus Ngalor Ngalor Enggak begitu Ngalor tadi itu Ditafsirkan Ya Dianalisis Oleh tim yang luar biasa hebat Yang paham tentang Apa Apa Kondisi Tertentu Hmm Sehingga kalau sekarang itu ada pilihan presiden Wakil presiden Ya Model CIA Stargate Project itu ada di Indonesia Hmm Ya Ya Dukun-dukun besar Oh sudah ngumpul ini Hmm Sebenarnya itu Makanya kalau dikatakan debat itu apa Ada skenario nya Ya skenario diantaranya itu Ya 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 Cuma Nah kita tadi Karena kita itu bukan orang yang terlibat di lapangan tentang itu Hmm Kita kan hanya Apa Setitik pencarian itu kan hanya melihat Bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara Hmm Kita kan melihat siapa ya yang bisa joget dengan indah Kan itu Hmm Ya Semuanya punya peran Ya Calon presiden itu ya memang sekarang Yang oleh alam nusantara ini diperankan sebagai calon presiden Tinggal jogetnya penang gak ini Hmm Kan begitu kalau wayang ya Ya Meskipun buto cakil Ya Yang katanya itu bologi waw Ya Hmm Tapi lain jogetnya api Seneng gak mas hamsu Ya Wah hebat Rebuto cakil Hmm Disokopro Macem-macem ya Hmm Kita melihat dari keindahan itu Ya Kita tidak Tidak berbicara Pak Anies Pak Prabowo Pak Kanjar Ya Terus ada Cak Imin Mas Gibran Eee Promafut Ya ya Mereka-mereka itu sekarang sedang diperankan Tuhan Hmm Kita hanya kepingin untuk menganalisa Mereka itu menariknya indah apa enggaknya Hmm Ya Maka tadi saya katakan Orang debat itu diantara syaratnya Lekui ngomong kui kudunduhi sumber yang terpercaya Sos credibility Nah kalau istilahnya Apa Mas Didi itu ya Hmm Yang kedua bagaimana Eee Gerak-gerak kita di dalam kita menyampaikan sesuatu Dan siapa Audien yang kita hadapi Hmm Lek iso yu apa lo Lek orang iso yu tulisin sidik-sidik Hmm Lek pancin orang iso yu moco Kan begitu Hmm Ya Nah Tapi kalau sudah debat semacam itu Yujo moco Ya Kudu sudah di luar kepala Nah Di luar kepala itu settingan Settingan Hmm Ya Jadi saja ini menang kalah Kalau itu berbicara menang kalah Kui duduk wayang telu kui Ya Menang kalah kui sehingga setting sutradar lemburi Hmm Cuma begini Mas Samsu Hmm Ini kan hanya Hanya wayang saja Hmm Enam orang itu kan hanya wayang saja Yang ditampilkan di geber Hmm Untuk bermain Hmm Nah sekarang Kalau Kalau Saya saya melihat Yang Yang bermain sekarang dalang-dalang ini Ya Hmm Ini tadi kan dalang mempermainkan Wayang Hmm Dilungkas wayang ditutup Melebu kota Yang main dalang-dalang ini Hmm Hmm Kenapa begitu Kalau saya lihat sekarang dalang-dalang itu kepingin muncul Ahulu berjasa Hmm Ya Sehingga sekarang itu tokoh-tokoh sudah mulai muncul ini Tokoh-tokoh di belakang itu Hmm Baik itu tokoh dari Pak Prabowo Pak Anis Pak Ganjar ya Hmm Tokoh-tokohnya muncul Udah lihat sekarang di media itu Ya Orang-orang besar itu Muncul semua Karena apa Saya melihat Di Di dunia ini Orang yang kepingin menjabat Itu kan harus Mandi peluh Mandi keringat Gutras getih Ya Nah mereka malu nanti Hmm Kalau Kalau jagonya menang Padahal Dekak gutras getih Ya Sekarang buh Bicara nih Ya tak Gaya susu sih macem-macem Dan yang bisa menangani Seolah-olah dia Hmm Ini sudah biasa semacamnya Jadi orang semacam saya Mas Didi Mas Samsung ini Ojo pernah berpikir Muluk-muluk Lai orang tahu Gupras getih Ya Membelani Sesuatu Nah sesuatu itu Gitu Orai lo Gitu loh Nah inilah Eh Sekarang Apa Kita akan melihat Dalam beberapa hari ini Hari ya sekarang ya Kan tinggal Tinggal satu bulan lebih ya Hmm Hari ini Bagaimana Peran Dari Sutradara-sutradaranya Hmm Ini sudah saya anggap Pak Prabowo Pak Ganjar Pak Anies Eh Gus Mahimin Mas Gibran Dan Pak Mahfud Selesailah ini Hmm Bisoranganulah Ya Saya melihat bekas-bekasnya pun juga Biasa-biasa saja Hmm Artinya masyarakat melihat Ini adalah Bayang Singpes Mari Hmm Gitu Saya ini ganti dalangi Singkat ini main Sudah kelihatan itu ya Ini yang punya suara Hmm Ini yang gutras getih Hmm Ini yang berharap Kedepan akan Punya porsi menikmati roti Kemenangan Kira-kira gitu Hmm Ya Ya Nah Maka inilah nanti Yang akan kita lihat Seperti apa Akhir Dari perjalanan dia Hmm Dalam tembang-tembang yang ada di Tanah Jawa ini Hmm Mari kita soroti dari situ nanti Ya Hehehe Pak Didi bagaimana Pak Didi Mas Orang-orang melihat debat Hmm Panjirin kan dulu sering nonton TV kan ya Hmm Ada Mohon maaf saya sebut merk Hmm Orang naik kuda Ya Maco Ini namanya brand personality Terus Ada orang-orang tua berjoget-joget Hmm Ya Youthful Iya kan Terus Maco Kan gitu kan ya Hmm Maconya Ada Iya kan Hmm Saya sebut merk aja Biar gampang aja Orang membayangkan Ini Orang-orang yang Yang mekerja keras Maju Hmm Demikian juga dengan tiga orang ini Hmm Tiga calon ini Hmm Tiga calon ini Brand personality Ya itu Kepribadian orang ini Didesain Didesain seperti apa Hmm Nah Sama sekali Ojo teko latimu Muncul sesuatu yang bermusuhan Hmm Ya kan Desain Happy Gitu kan dia Smiley Ya kan Funny Nah Yang satu Yang satu Ini Ini Yang merakyat Ya kan Yang diduduknya Belusuhan Yang lor Ya kan Karakternya Dia mau turun ke bawah Ya Terus ada yang Pengen dikatakan Ini lho Orang cerdas Ini lho Interektual Ini lho Visioner Ya kan Itu Itu yang ditampilkan Dari masing-masing Hmm Ya Ya Ojo takkan Ini Seperti yang dipilih Uang berbicara visioner Itu kan harapan Hmm Apakah Banyak orang yang butuh harapan Atau realita Uang yang yang pingin Apa namanya Seneng-seneng Itu Akeh enggak Uang dikeploi Dandu dari Sake sing joget Hmm Mungkin Kayak begitulah Kira-kira Debat itu Goalnya Bukan ini Menarik Aku miliki Itu nomor 10 Mas Tapi Vehicle Kemasannya Terus apa Kendaraannya Apa yang dipakai Untuk mencapai Kira-kira itu Ya kita lanjutkan Disipen berikutnya Pemirsa jangan kemana-mana Tetapi Seditik pencerahan Ya terima kasih Pemirsa Anda masih tetapi Seditik pencerahan Kita lanjutkan Bincang-bincang kita Tentang Oncek-oncek Tembung Yang Zero 2 Ah Kiranto Oncek-oncek Tembung Seperti yang Di segmen pertama Ini Kira-kira Kalau Tembang Tembang Ya Danam Buloh Atau Apa Kira-kira Apa Kira-kira Pentas Itu Ngenem Sore Ya Nyongo Tengah Penggi Perang Ini kan perang sekarang Tapi perang yang Belum menyelesaikan masalah Ini sudah mendekati Brubo Nyuroh Ya Maka nyuroh itu Mesti Sehingga keluar Pahlawan-pahlawan Yang saya ceritakan tadi Ya Bahwa ini dalang-dalang nanti Bos-bos ini Ya Akan menerjemahkan Bagaimana Target Project Tadi Ya saran-saran dari Gegaiban tadi Di Diwujudkan Ya Kita Lihat nanti Nah Yang jadi masalah Sebenarnya Ini Tokoh-tokoh yang akan muncul Di perang Brubo nanti Ini Rupa-rupanya Harus berhadapan Dengan masyarakat Masyarakat kita sekarang sudah 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 pinter Sudah pinter Sudah pinter Sudah ada duit Piro Jadi ada istilah begini Saya setuju Juga Kurang setuju Ya Lihat kuih dikei duit Tomponen Alasannya apa Timbangannya Mengecewakan Tomponen Tapi kuih kudu milih Dengan membawa Amanah Karena pilihan Dengan amanah Itu adalah Perintah Tuhan Takkono Nengatimu Yurcoblosan Lalekno Jendengi duit Gimana Nah ini sudah berkembang Ini sekarang Ya Oh bangkrut semua Nanti ini orang-orang Yang mengandalkan uang Kalau memang Apa Berita yang disampaikan Itu bisa dimakan Ini itu Jangan Tidak 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 Tapi jangan Pernah kamu juga Menjalankan Bukan karena Perintah amanah dari Tuhan Wah Tidak Tembangnya begini Masam Semu Tireng Anak-anak Sapi Tidak 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 geger wonggoyak macan diwadai bumbu alun-alun kartu suroh gajah mato cinancang witsito kurib mati cineker ngahayam nanti melali ya karena akan emang tembang ini kan tembang tembang ada tapi nggak umum kalau saya melihat seperti itu ya kalau dandang gula sing umum kan sing penak-penak ya memang kenapa ini tidak umum karena tafsirnya berat ya akhirnya tafsirnya itu multi banyak sekali maka kalau kita katakan pemilu kali ini itu kita kumandangkan apa semut ireng ini ya saya melihat bahwa semut ireng ini orang kecil tapi yang berwibawa ya hitam itu kan berwibawa anak-anak sapi ide-idenya besar maka tadi saya katakan bahwa pemilu ini masyarakat kita sudah pandai ya jadi hapusi bahaya makanya kalau berbicara yang logis mengikuti cara berpikir masyarakatnya masyarakat kita segantukan nggak senang bicara muluk-muluk ya yang mengenal yang yang mengikuti cara berpikirnya jangan berbicara luar negeri berbicara perang nuklir ya enggak bukan itu ya dalam rangka untuk mengalihkan keyakinan masyarakat terhadap dirinya ya anak-anak sapi kebubungkang nyabrang bengawan kebubungkang itu tegesik ya kerbau yang sudah apa Mas besar yang besar sekali ya nyabrang bengawan bengawan itu kan dalam kehidupan kali itu ya artinya berani untuk meranggih pengalaman ditambah lagi kul gundang dowo sunguti ada yang ngomong cerak sunguti dowo sunguti artinya masyarakat kita itu sudah masyarakat yang betul-betul pengalamannya luas dan pengetahuannya ya dulu Mas Amso jaman kita masih kecil sekolah SD saja bisa lulus sudah luar biasa emang Samsung mungkin merasakan ya mungkin kalau di sini tidak ya di desa saya saat sana dulu merasakan SD itu lungwe jumplung gitu tahu jumplung ya jumplung itu apa kelapa kelapa yang dimakan bajing ya itu ya jatuh itu jumplung itu dibawa untuk kesekolahan bukan sekolah kesekolahan ya karena tidak ada sekolahan sekolah hanya kecil sekali sehingga kita dulu itu sekolah SD itu di beranda di berandanya orang kaya-kayang rumahnya depannya itu ombo-ombo ya makanya lungwe tunggu diwe-dwe gua jumplung iya jadi berangkat itu enggak lewat jalan lewat tegalan untuk jumplung apa boleh jumplung langkul jumplungnya setelah selesai terus dipercayai karus indi Oma ya sesuatu bahkan temen-temen tuh kalau sudah bawa jumplung begitu menurut kali golek jumplung ya tak digore kali dikelek nek sampai di tempat timurnya aja jadi disitu ada Pak lurah ya apa sekolahnya disitu ya timurnya itu sungai jadi dari utara sana ya kita apa dikelek nih gitu ya sampai di dekatnya Pak lurah diambil untuk duduk sekarang kan sudah sudah luar biasa ya jadi sekarang itu yang disebut dengan semut ireng tadi itu sekarang sudah sungutnya ya informasi yang yang didapat sudah sudah luar biasa makanya jangan sekali-kali ngapusi calon-calon ini jangan ngapusi masyarakat ya boleh berbicara sih muluk-muluk sundul ngalik langit ya tapi yang 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 logis diterima oleh masyarakat ya ya itu kalau tidak bagaimana disitu ada suroboya geger kepati dalam tafsir saya ya masyarakat ini sudah berani untuk menghadapi geger itu menjadi kira-kira berani sekarang berani milih ya jadi surobo geger kepati-pati geger ngoyak macan jadi sebentar lagi ini sebentar lagi yang saya katakan tadi tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh partai yang sudah muncul ini akan akan dioyak-oyak ini ini kan macan-macannya akan muncul ya dioyak-oyak ini geger ngoyak macan untuk apa untuk diwati bumbung ya 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 artinya apa artinya kalau memang mereka-mereka yang jadi pejabat sebagai apa embana nih tokoh enam ini ya berbicara enggak beres meskipun dia itu macan lebot di bumbung ini ya enggak dipercaya di penjara katanya begitu ya 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 berikutnya alon kartu suro tadi itu ya sama dengan surobo tadi ya karena luasnya apa luasnya cara berpikir untuk menggampai kemuliaan ya itu sampai ada istilah apa-apa gajah metoh tadi itu ya ada gajah metoh cinancang ingpit hiduguri siduguri itu siduguri itu semak-semak lah ya merdu kecil sekali jadi meskipun itu gajah sih ngamuk oh kalau masyarakat manut iqibakaleng harus begitu dicancang pit siduguri itu tafsir saya ya itu harus ngikuti siduguri harus ngikutin masyarakat kecil ini kan kerbau-kerbau semua ini gajah-gajah gajah kerbau itu itu kan kalahin ya kalau tidak mati dia mati Cineker ayam Cineker ayam Cineker ayam Cineker ayam ya ini tafsir saya Indonesia sebentar lagi kondisi semacam itu makanya ingat semut ireng sekarang itu sudah menjadi besar sudah sudah berpengetahuan berpendidikan sudah waktunya tokoh-tokoh partai ini akan muncul munculnya yang hati-hati memang kalian adalah macan memang kalian adalah gajah metoh tapi kalau kurang-kurang becana sisip sembiri kalau masyarakat lebuk di pumbung kita ya mula manutok ayo di nanti cincinanjang yang pit siduguri ya kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa jangan kemana-mana tetap di setitik pencerahan ya terima kasih pemirsa anda masih tetap di setitik pencerahan kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang oncek-oncek tembung Pak Didi seperti yang dengan dikalkan Kirianto tadi tembang tadi itu merupakan kalau sekarang ini merupakan satu prediksi ramalan atau bagaimana kalau kalau akhirnya menjadi sebuah kenyataan sebetulnya bukan prediksi atau ramalan tetapi itu adalah Hai panggiling-kiling wongkudwiling semut ireng anak-anak sapi seseorang rakyat yang pingin anaknya menjadi hebat ya Hai harus berusaha keboh-boh yang nyabrak eh nyabrak pengawan keboh yang sungguhnya gawadih dikiaskan anak-anak sapi ya masyarakat yang ingin anaknya jadi penjabat ya Hai apa namanya dianggap sebagai keboh yang kuat tetapi dia harus menghadapi marah bahaya yang luar biasa sama intinya ini pertama itu gagasannya terus kedua saya tak tak moco apa jenisnya tak moco tembangnya ya seakhirnya kadang-kadang ngapal kadang timbang salah keong gondang ya keong gondang cerak atau doa sungguh teh keong gondang itu yang apa ya cing cili-cili kayak kereco kereco cerak sungguh teh artinya sumut atau doa sungguh itu sudah orang-orang kecil itu udah mampu menangkap informasi yang luar biasa ya keong gondang cerak sungguh teh terus kalau anda sudah menjadi pejabat dengan mengalami papa marah bahaya tadi itu juga harus menambah pengetahuannya ya cerak sungguh teh do sungguh teh itu memperpanjang sungguh untuk mengetahui sesuatu ya atau timun ruku timun ruku itu timun kuter yang biasa gelalatan itu ya timun ruku joko ibu gitu ya nah ini timun ruku laku rening walu nah orang-orang yang dianggap marginal ini kalau sudah jadi pejabat harus memegang ronwalu itu ronwalu dalam kebutuhan jawa ya sabrata tilasifat matahari surya angin samudera mendung api apalagi itu air ya ya delapan itu Asabrata itu harus dipegang Jadi harus bersifat api Memadangi jagaan matahari Memadangi jagad Surya, Yongwei Pandum bagi orang yang kegelapan Dan segala macamnya itu Di asabrata Terus ada lagi Ada satu tembung Ini tadi awal ya Awal-awal Pembuah apa Gagasan Terus Surabaya geger ke pati Seorang pemimpin Surabaya itu Ya harus berani Menangkap bahaya Bodi bully Bodi apake Gegeri rakyat itu harus mampu menyerang Karena sudah punya sifat Samudera Yang bisa menampung apapun Dan juga memberikan pemadang Terus ada lagi Di bawahnya Gegeri wongoyak macan Kalau kita jadi pejabat Ada kekacauan yang bully Segala macam Itu kan mencari kesalahan-kesalahan pejabat Mencari Dan meropong Dengan deketnya teknologi Kemajuan teknologi Itu dilihat terus Macan-macan itu Macan simbol pejabat Terus ada cindangdak dan wadai Bumbu Jadi pejabat-pejabat Di gelok itu Diselong ke rumah masyarakat Cekal cek Gak dike informasi Gak dike apa Hati-hati Ojo kemelinci Dari pejabat Apalagi yang eleksion Ini apa Pemilihan umum Macem-macem Wadai bumbung Dengan ke rumah masyarakat Gak roho popo Dibutakan terhadap informasi Ya Baru Alun-alun Kartu suro Alun-alun ini Paling jembar Ya Jadi seorang pemimpin Harus berani mencahterakan Suro Suroi wami Kartu ini Karaharjan Kartu ini Kabakjan Kabakjan Jadi alun-alun Sesuatu yang ini Harus berani Seorang pemimpin tangguan itu Terus Gajah metoh Cinancang Witsidogori Gua jahit Tidak Gua deh Katakan Kalau kita berbicara Partai Partai Busar sekali Ya Cinancang Witsidogori Tidak Gajah metoh Gajah metoh Di rakyat Pada Dicancang Diri Sidogori Ya Tidak Mati Mati Cinancang Rayyam Dulu Tidak Membekali Kepemimpinan yang baik Tidak tanggap Pada pengetahuan Tidak tanggap Pada Keluhan masyarakat Alun-alun Kertosur Tadi Ya kan Masyarakat Ini sudah Karena pengetahuan Karena teknologi Tau persis Tidak Tidak Ini Ada WA Ada Ada Dimanapun Kita bisa akses Ada Google Ya kan Kita lihat Track record Orang bisa dari sana Laleh Misalkan Itu Tata rapi Dan ini Eleh Ya wis Basalam kan Dari Ngadai bumbung Ngadai bumbung Tidak harus dengan Kasus hukum Membiarkan mereka Tidak Rekan Habis Karena dalam demokrasi Ini kekuatan Ada di tangan rakyat Gitu Ya kan Wih Oleh gede Oleh sombong Tapi Lepis Gak direken Rakyat Ya Wis Orang Tau kartu Surah Tadi Itu Gak Mampu Lakukan Itu Ya Basalam Seperti Itulah Kira-kira Ini Penafsiran Saya Sebetulnya Sama Dengan Beliau Tapi Ini Coba Tak Perayal Jadi Teluh Lepin Mendapatkan Jabatan Itu Selalu Menghadapi Bahaya Lepis Untuk Jabatan Pinter Lepas Ya Tau Kepet Uang Wis Waduh Pinter Masyarakat Ini Selalu Mengamati Anda Gitu Lepas Ngono Nadia Tau Gede Didukung Harus Sopo Wai Lepas Rakyat Nganggep Basalam Jadi Bumbung Iya Jadi Bumbung Taleni Gitu Tira Tengkali Bisa Makanya Dandang gula Ini Saya Kata Tadi Itu Multitafsir Ya Karena Memang Masing Masing Begini Mas Tafsir Itu Ada Dua Apa Pemahaman Ada Dua Satu Pemahaman Yang Cocok Karu Tulisani Yang Nomor Loro Cocok Karu Kahanani Ini Ini Mau Ditafsir Cocok Karu Tulisani Tidak Bisa Semutireng Anak Sapi Kalau Gitu Gimana Kalau Gitu Perlu Ditafsirkan Sesuai Dengan Kahanani Nah Kita Kan Semutireng Itu Kan Kita Tafsirkan Di Era Sekarang Pemilihan Pemilihan Para Orang Orang Hebat Itu Maka Mas Mas Sambut Juga Mentafsirkan Pemirsa Juga Mentafsirkan Ini Oh Sekarang Dama TV Membuka Tentang Semutireng Tafsir Yang Menurut Aku Tidak Wah Allah Mau Gitu Loh Ya Masing-masing Tadi Saya Katakan Tafsir Itu Tergantung Pengalaman Dan Banyaknya Reprensi Yang Dipaca Dawa Sunguti Dawa Sunguti Itu Jadi Kalau sekarang Itu kan Dunia Itu kan Antara Tempat Satu Tempat Lainnya Ini Kayak Disingkat Dan Jada Jada Jaya Jaya Boya Mengkeret KB Bumi Bakal Mengkeret Kan Begitu Hubungan Manusia Dengan Manusia Sudah Sangat Dekat Sekali Sehingga Para Pejabat Nanti Calon-calon Ini Apabila Punya Track Record Yang Orang Lain Tidak Mungkin Tahu Sekarang Bisa Tahu Ya Pak Anies Seperti Apa Bengok Bengok Ongkoy Opo Sundul Langit Suaranya Paribasanya Masyarakat Terus Siapa Pak Anies Baspeda Pak Prabowo Juga Begitu Siapa Pak Prabowo Pak Ganjar Juga Begitu Semua Sudah Tahu Kenapa Karena Hubungan Manusia Dengan Manusia Sudah Tidak Ada Jarak Lagi Place Sudah Tidak Ada Tempat Sudah Sangat Nempel Batu Sampean Waduh Atau Arab Saudi Jaman Disi Nemulan Jaman Saiki Balung jam Teka Semacam itu Kita lanjutkan Di segmen berikutnya Pemirsa Jangan kemana-mana Tetapi Setidik pencerahan Ya Terima kasih Terima kasih Pemirsa Anda masih tetap Di titik pencerahan Kita lanjutkan Bincang-bincang kita Tentang Oncek-oncek Tembung Tidik Sekarang Oncek-oncek Tembung Apa yang ditafsirkan Pirianto Tadi Menurut Mencerahan Bagaimana Sebetulnya Yang ditafsirkan Pak Pirianto Sama Hanya Betul Betul Penganganan Sebetulnya Apapun Mas Ya Zaman Sekarang Pemirsa Kata Jawa Boya Kau Sada Daun Kelor Ruang Dan Waktunya Sada Wattese Ya Kabeh Seorang Pemimpin Kau Tidak Menguasai Teknologi Itu Saat Ini Ya Kau Kau Tidak Ngerti Apa Apa Ya Sama Iya Yang Kau 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 Senggute Ini Hilang Apalagi Tidak Punya Kewicaksananan Asabrata Kepemimpinan Yang Diakui Oleh Siapapun Ya Dari Sumber Mulai Matahari Sampai Imo Misalkan Dan Segala Macem Itu Itu Harus Dikuasai Penuh Dan Yang Penting Itu Adalah Wani Gawis Sejahterani Rakyat Kartosuro Tadi Itu Sak Jani Alun 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 Suro Kartosuro Wani Kartos Karaharjan Kabezan Tadi Itu Alun Alun Jembar Jembar Paling Jembar Nah LSI Jembar Jembar Untuk Membuat Kabezan Pendistribusian Pendapatan Pendistribusian Ke Sosial Apa Keadilan Sosial Begitu Luar Biasa Tidak Ada Gap Yang sangat Signifikan Rasanya Yaitu Pemimpin Yang Baik Kalau Itu Tidak Dilakoni Yaitu Surabaya Yaitu Surabaya Geger Kepati Surabaya Wess Orang pada Berani Orang pada Berani Mendekati Bahaya Itu Menyerpet Bahaya Dengan Perundungan Dengan Demo Dengan Segala Macem Gitu Nah Geger Ini Banyak Masyarakat Ini Pada Saat Sudah Melakukan Perundungan Apa Wanit Demo Mes Lelah Wanit Demo Banyak Macam Ya Kemanjak Den Wadai Bumbu Lelah Misalkan Dia Kongkalikong Dengan KPK Dengan Kejajan Dengan Apa Masyarakat Teruh Kaman Lungsan Begitu Apa Yang Menem Mesti Dilakukan Sebuah Tindakan Itu Yang Bahaya Wadai Bumbu Kalau Di Dalam Pemilu Walaupun Dia Tidak Ini Ah 5 Tahun Tengkar Ini Biasanya Tak Kenal Aku Wadai Bumbu Aja Plung Walaupun Dia Anggota DPR Ya Kan Aku Tau Soboh Yang Tentu Reset Saya Tengkar Aku Kasaran Sehingga Dia Kehilangan Kehilangan Hubungan Dengan Ini Nadianto Itu Gede Nadianto Tak Baleni Nadianto Gede Nadianto Apa Lihat Sekaruh Rakyati Dicencang Ini Sudah Gori Bidah Itu Apa Seperan Rampung Mati Cilak Mati Ayam Cilak Dan Nora Pate Pate Jaguan Nah Kok Isol Maten Niku Gitu Gede Gambaran Gambaran Seperti itu Nyata Tidak Gimana Nyata Tidak Ya Ini Bukan Pergera Nyata Tidak Nyata Ya Karena Ini Tapsir Mari Kita Kita Tapsirkan Sendiri Begini Sampai Hari Ini Sejak KPK Itu Ada Sudah Ratusan Itu Gubernur Sudah Ratusan Itu Anggota DPR Sudah Banyak Balikota Bupati Yang Sekarang Masuk Bumbung Itu Ya Gitu Ya Itu Karena Apa Diceker Ayam Itu Ya Sudah Banyak Nah Maka Begini Mas Pada Satu Saat Itu Ada Orang Sepuh Ya Ada Orang Sepuh Ngomong Sama Saya Jadi Semutireng Tadi Itu Bisa Jadi Inspiras Dari Sana Beliau Itu Melihat Bahwa Indonesia Itu Memang Gunjang Ganjing Yang Semacam Ini Dan Bisa Sampai Semacam Ini Sudah Ada Dalam Prediksi Beliau Tidak Apa Katanya Begitu Ya Jadi Sekarang Itu Banyak Orang Khawatir Ternyata Banyak Juga Stargate Project Tadi Mengatakan Tidak Apa Karena Apa Karena Cokro Manggilingan Beliaunya Bicara Sebentar Lagi Akan Muncul Jeningi Beliau Mengatakannya Zaman Panjang Punjung Pasir Ukir Gemah Ripah Loh Jinawi Kartor Harjo Jadi Kita Sebagai Bangsa Besar Ini Enggak Perlu Pesimis Ya Nanti Alam Yang akan Masukkan Bumbung Nanti Alam Yang akan Jiret Di Sitoguri Itu Sekarang Kita Disini Itu Hanya Memberikan Apa Memberikan Sedikit Wawasan Bagi Mereka Mereka Yang Jadi Jadi Macan Dan Sekarang Yang Gajah Meto Itu Untuk Menyadari Bahwa Kalian Semua Ini Sedang Dikejar Oleh Kebenaran Ya Kalian Yang suka Marah Gajah Meto Itu Kalian Harus Hati-hati Dan Kalian Harus Mengikatkan Dirimu Pada Rakyat Kecil Kalau Tidak Oh Cineker Ayam Ini Kan Kita Disini Mengingatkan Siapapun Nanti Akan Jadi Presiden Wakil Presiden Itu Ikuti Semutireng Semutireng Dan Jangan Pernah Anda Merasa Selamat Kalau Memang Perbuatan Itu Perbuatan Yang Menjatuhkan Eksistensi Berbangsa Dan Bernegara Banyak Mas Jadi Indonesia Itu Kalau Kita Oncei Satu Persatu Wah Gak Awatin Yang Akan Merubah Pancasila Merubah Undang Undang Padman Banyak Cuma Tadi Katanya Tembang Tadi Itu Kita Harus Optimis Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Ini Memang Pilihan Dari Alam Dan Harus Langit Membuat Alun Alun Surah Kartong Yang Betul Betul Menciptakan Kondisi Panjang Punjung Pasir Rukir Gemah Ripah Loh Jinawi Indonesia Itu Panjang Punjung Panjang Punjung Pangucapan Itu Karena Sedang Dipicarakan Oleh Dunia Karena Kewibawa Indonesia Itu Wibawa Di Dunia Meskipun Jangan Di Omongkan Di Kampanye Karena Masyarakat Tidak Tidak Ngeh Dengan Itu Panjang Punjung Panjang Dopang Ucapan Punjung Luhur Kawibawani Jadi Indonesia Itu Wibawa Jangan Macem Macem Kenapa Begitu Saya Sering Ngomong Di Forum Forum Besar Korupsi Narkotika Jangan Pernah Khawatir Alam Nanti Akan Menyelesaikan Karena Itu Hanya Sebagai Bagaimana Tuhan Menguji Bangsa Ini Untuk Memimpin Dunia 12 Tahun Kedepan 20 Tahun Kedepan Harus Begitu Panjang Punjung Pasir Ukir Gemah Ripah Loh Jinawi Jadi Kita Itu Kan Dikelilingi Oleh Ukir Pasir Dan Ukir Ya Di Pagari Gunung Gunung Kita Ya Dan Kita Punya Pantai Yang Tanpa Batas Ya Gemah Ripah Loh Jinawi Subur Makmur Loh Tulus Kang Sarwatin Andur Semua Tanah Kita Itu Loh Kang Sarwatin Andur Di Tanah Bisa Loh Jinawi Loh Jinawi Kartor Harjo Kartor Itu Orang Orang Yang Pada Berusaha Kedepan Ini Moga Moga Orang Orang Berusaha Orang 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 Kecil Ya Itu Akan Lancar Tidak Ada Kesengsaraan Dalam Kehidupannya Ya Raharjo Kartor Raharjo Raharjo Itu Tebih Saking Parang Muko Ya Indonesia Insyaallah Akan aman Jadi Jadi Tidak 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 Bisa Mencederai Panjang Punjung Tidak Ya Pemirsa Demikian Perbincangan Kita Tentang Oncek Oncek Tembung Ini Dalam Rangka Dama TV Menguatkan Kembali Pemirsa Untuk Menata Hati Karena Sebentar lagi Ini musimnya Musim Menentukan Sebuah Pilihan Artinya Tadi sudah Dikatakan Oleh Para Narasumber Bahwa Pilihan Bukan Berada Pada Baik Dan buruk Tetapi Pada Hati Norani Amanah Yang Memilih Sesuatu Ya Akhirnya Saya Samsu Berserita Seluruh Kerabat Kejar Rumah TV Yang bertugas Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Anda Sampai Jumpa Baik Berserita Terima Kau Kau Sampai Kau Terima kasih.